Pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan, tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, dan saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Tahap demi tahap pelaksanaan pemilu telah usai. Tuntutan demokrasi akan hak rakyat dalam menentukan wakil dan pemimpin bangsa ini pun sudah sampai pada puncak keputusan KPU melalui perhitungan manual. Visi dan misi sudah sampai di penghujung kata setiap paslon. Pada akhirnya semua harus kembali merajut perdamaian demi bangsa tercinta abaikan semua proses yang mengarah pada rasa senang atau tidak. Indonesia sedang menanti perubahan, kemajuan, kesejahteraan, keadilan di semua sisi demi rakyat tercinta. Saya mengajak semua bangsa bersatu, rukun, dengan kerukunan, dengan persatuan, kita akan jadi kuat. Akan perhatian dan punya siswa kuliah untuk anak prajurit dan bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan. Indonesia Garda Samudera. Itu seninya bagaimana kompleks gagasan, kompleks ide disampaikan secara lugas. Kunjungan ini adalah kunjungan Siratu Rahmi, mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua. Tidak kurang hampir 40 tahun, jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap semangat persahabatan yang sudah sama 40 tahun ini. Bisa terjaga baik untuk bersama-sama gitu. Menginginkan kehadiran kami berdua dan bersetar dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gebran, yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Demokrasi dan Nasionalisme Manifestasi demokrasi yang benar-benar sempurna telah ditunjukkan oleh kedua tokoh bangsa ini. Semua masyarakat Indonesia menjadi saksi dan pelaku pertarungan kompetisi yang begitu sangat dahsyat dalam pemilu 2024. Dan terima kasih atas ucapan selamat menghormati ucapan tersebut. Saya datang dan diterima hari ini di markas sebesar wakil Nasdem. Pertarungan dan kompetisi begitu sangat dahsyat. Akhirnya didamaikan dan satukan oleh semangat nasionalisme yang tinggi lagi kuat yang terpatri dalam dada kedua tokoh nasionalis ini. Bahwa faktor kerjasama di antara pemimpinan itu adalah sangat penting. Dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat. Rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Itu saya kira yang paling penting. Demokrasi kita jaga. Rakyat menginginkan ika adalah suatu realita. Lalu kita bela. Lalu kita pertahankan. Terima kasih. Terima kasih.